Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengusulkan belasan kawasan untuk ditetapkan menjadi GeoHeritage atau warisan geologi. Saat ini penetapan status GeoHeritage tersebut tinggal menunggu surat keputusan Menteri ESDM. Pengusulan kawasan GeoHeritage tersebut bertujuan untuk melindungi warisan geologi yang banyak tersimpan di Tulungagung. Sebanyak 19 titik kawasan di Tulungagung diusulkan menjadi GeoHeritage atau warisan geologi yang harus dilindungi. Gunung Budak yang masuk wilayah desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat menjadi salah satunya. Tidak jauh dari Gunung Budak, Gunung Belejet yang berada di kawasan Tumpak Celeng, Desa Pelem, Kecamatan Campur Darat, turut diusulkan menjadi GeoHeritage. Kasubit Litbang Bapeda Tulungagung Andri Syambudi mengatakan penetapan status GeoHeritage belasan kawasan tersebut saat ini tinggal menunggu penetapan dari Menteri ESDM. Menurut Andri, surat keputusan terkait penetapan GeoHeritage di Tulungagung diwacanakan keluar tahun 2022 lalu. Namun sampai dengan awal Februari 2023 ini, pihaknya belum mendapatkan kejelasan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Tulungagung mengusulkan 13 kawasan untuk ditetapkan sebagai GeoHeritage. Namun setelah dilakukan penelitian dan kajian Tim Pusat Survei Geologi, Badan Geologi Bandung jumlahnya bertambah menjadi 19. 19 kawasan yang diusulkan tersebut antara lain situs wajah kensis, tempat ditemukannya fosil manusia purba homo wajah kensis, kuasong gentong, kuatenggar, pantai kedung tumpang, pantai sangar, telaga burat, dan air terjun alas kandang. Andri mengatakan pengusulan kawasan GeoHeritage tersebut untuk melindungi warisan geologi yang banyak tersimpan di Tulungagung. Dengan terjaganya situs-situs geologi tersebut sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan edukasi, penelitian, dan pariwisata. Kita akan mengambil tema GeoHeritage kita adalah The Home of Wajah Man. Jadi core-nya tema itu harus berbeda dengan daerah lain, GeoHeritage lain di Indonesia. Jadi satu-satunya GeoHeritage yang mengambil tema fosil manusia itu hanya ditulung agung. Makanya kemarin Bapak-Bapak di Badan Biologi sangat interes dan mendukung terkait rencana tema ini karena belum ada di Indonesia hanya ditulung agung yang mengambil tema itu. Tujuannya? Tujuannya yang pertama yang jelas untuk perlindungan. Perlindungan warisan biologi yang ada di Tulungagung. Karena kalau kita tidak dilindungi maka nanti anak sejujung kita ini tidak akan pernah bisa melihat. Misalkan kalau Tulungagung pernah ada marmer, Tulungagung pernah ditemukan manusia purpa wajahnya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah untuk edukasi, kemudian untuk konservasi, perlindungan alam, kemudian untuk edukasi penelitian, dan pariwisata. Andri berharap penetapan status GeoHeritage di Tulungagung bisa selesai pada tahun 2023. Karena hal tersebut akan menjadi dasar pihaknya untuk melakukan pengembangan di kawasan-kawasan tersebut. Dari Tulungagung, Agus Budianto, melaporkan.